selamat pagi 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 fitrah yaitu tujuannya untuk membersihkan jiwa kita nah nanti kita akan bahas bersama ya jadi dengan melakukan jakat, harta kita bersih dan tidak kotor, kenapa? karena diantara harta kita ada hak orang lain di dalamnya jadi jika sudah dijakatkan atau sudah melakukan jakat maka sudah tidak ada lagi hak hak mirip orang lain di dalam harta kita maka jakat ini hukumnya wajib Allah SWT kemudian yang selanjutnya syarat dan rukun jakat, syarat dalam ibadah jakat yaitu syarat yang berkaitan dengan subjek jakat atau muzaki atau orang yang mengeluarkan jakat dan objek jakat atau harta yang dijakatinya, jadi dalam hal ini syarat dan rukun jakat mal ya yang pertama yaitu syarat jakat yang pertama orang tersebut Islam tentunya karena dalam hal ini hanya orang muslim saja yang diwajibkan untuk membayar jakat kemudian orang tersebut merdeka kalau untuk saat ini mungkin tidak ada istilah budak ya jadi setiap orang insya Allah sudah merdeka kemudian balik tentunya dan orang tersebut berakal yang selanjutnya yaitu syarat-syarat yang berhubungan dengan jenis harta sebagai objek jakat nah dalam hil ini ada sebagai berikutnya yang pertama harta tersebut haruslah milik penuh kemudian harta tersebut adalah harta yang berkembang atau bertambah ya harta yang bertambah jumlahnya atau harganya kemudian mencapai nisab atau yang telah ditentukan nanti kita akan bahas di slide selanjutnya kemudian lebih dari kebutuhan pokok bebas dari hutang berlaku setahun atau masa haul nah ada pun yang termasuk rukun jakat adalah sebagai berikut yang pertama pelepasan atau pengeluaran hak milik pada setiap harta yang dikenakan wajib jakat yang kedua penyerahan sebagian harta tersebut dari orang yang mempunyai harta kepada orang yang bertugas atau orang yang mengurusi jakat atau yang disebut dengan amil yang ketiga penyerahan amil kepada orang yang berhak menerima jakat sebagai milik jadi dalam hal ini ada kriteria-kriteria tertentu orang yang berhak menerima jakat jadi tidak setiap orang berhak menerimanya jadi ada kriteria-kriterianya kita akan bahas di slide selanjutnya syarat yang berhubungan dengan jenis harta nah ini sudah kita jelaskan tadi kemudian ini jenis-jenis harta yang wajib dijakatkan nah ini salah satunya harta yang wajib dijakatkan yang pertama yaitu jakat emas dan perak ya jadi yang pertama yaitu jakat emas dan perak nah apabila kita sudah memiliki emas misalkan maka itu hukumnya sudah wajib untuk kita jakatkan ya jadi yang pertama misalkan kita sudah memiliki emas atau kita memiliki emas sebanyak 20 dinar atau sama dengan 96 gram jadi 20 dinar itu sama dengan 96 gram nah jadi kita harus membayar jakatnya sebanyak 2,5% itu dihitung ya kemudian yang kedua yaitu misalkan kita punya perak sebanyak 200 dirham atau setara dengan 672 gram itu pun sama harus dijakatkan sebanyak 2,5% jadi jakat emas dan perak itu jumlahnya 22,5% sama ya tapi dalam jumlah tertentu atau jumlah yang berbeda kemudian yang kedua yang wajib dijakati yaitu hasil dari perdagangan jadi setiap harta hasil perniagaan atau berdagang wajib dijakatkan meliputi barang dagang ditambah uang kontan dan piutang yang masih mungkin akan kembali jadi kalau sampai misalkan hartanya sudah sampai 96 gram ya misalkan setiap tahun kita hitung harta kita harta dagangan kita yang ada atau yang di luar dengan jumlah keuntungan kita hitung kalau jumlahnya sudah sama dengan senilai harga 96 gram emas maka hukumnya wajib untuk kita mengeluarkan jakat ya yang selanjutnya yaitu hasil dari pertanian dan buah-buahan jadi dalam hal ini yang meliputi bahan pokok bahan pokok kita itu seperti misalkan beras kemudian gandum jagung dan lain-lain kemudian dalam hal buah juga yang wajib di Jakarta yaitu seperti buah anggur dan kurma nah hitung-hitungannya bagaimana yaitu misalkan kalau ibu kasih contoh beras misalkan beras tersebut sudah bersih ya sudah tidak berkulit misalkan sudah kering sudah tidak berkulit di kilo kemudian jumlahnya 5 wasak atau setara dengan 700 kilogram nah itu untuk jumlah beras kemudian untuk beras yang masih berkulit ya itu hitungannya 10 wasak atau setara dengan 1400 kilogram nah itu sudah tentu harus dibayar jakatnya bayarannya seperti apa yaitu misalkan 10% jika pakai biaya jika misalkan dalam pertanian tersebut mengeluarkan biaya seperti mengakhiri misalkan airnya harus bayar maka yang harus dijakatinya yaitu misalkan dapat beras bersihnya 700 kilo berarti yang harus dijakatinya yaitu 10% jika pakai biaya misalkan airnya bayar atau airnya ha bayar ya kemudian yang selanjutnya yaitu 20% jika tanpa biaya nah misalkan airnya tidak sawah tersebut diairi dengan air yang gratis maka yang harus dikeluarkan jakatnya yaitu 20% dari jumlah beras ini yang barusan ibu jelaskan kemudian yang selanjutnya hewan ternak domba sapi kerbau untak nah ini adalah binatang ternak yang wajib dijakati atau dikeluarkan jakatnya nah misalkan ada pertanyaan kalau misalkan ternak ternak hewan tapi di luar 4 hewan ternak ini misalkan ternak ikan ternak ayam misalkan ternak jangkrik itu tidak wajib dikeluarkan jakatnya jadi hanya hewan ternak yang 4 ini saja ada pun misalkan kalau kita punya hewan ternak 40 sampai 120 ekor maka yang wajib dikeluarkan yaitu satu ekor bukan ekornya saja tapi hewannya bukan ekornya tapi hewannya satu kambing satu ekor domba kemudian kita misalkan punya 121 ekor sampai 200 maka 2 ekor yang wajib dikeluarkan nah hitung-hitungannya seperti itu jadi misalkan punya 201 sampai 300 ekor berarti 3 nah dan seterusnya misalkan punya 301 sampai 400 berarti yang dikeluarkan yaitu 4 ekor nah itu kalian hitung sendiri karena ibu percaya semuanya pada pinter matematika kemudian yang selanjutnya kerbau atau sapi nah dalam hal ini kerbau atau sapi yaitu misalkan kita punya 300 ekor maka wajib kita keluarkan jakannya sebanyak 1 tabi atau 1 tabi itu apa tabi itu umur ya umur yang sudah mencapai atau umurnya sudah 1 tahun di atas 1 tahun atau kurang dari 2 tahun pokoknya yang kurang dari 2 tahun di atas 1 tahun nah itu 1 tabi kalau kita punya 300 ekor kerbau atau 300 ekor sapi maka kita harus mengeluarkan 1 ekor kerbau atau 1 ekor sapi yang berumur 1 tahun lebih dan 2 tahun kurang kemudian kalau kita punya 400 ekor maka yang harus dikeluarkannya lebih banyak misalkan punya kebau dan sapinya lebih banyak 400 ekor maka yang wajib kita keluarkan yaitu 1 musihah atau setara dengan musihah itu apa musihah itu yang berumur 2 tahun ke atas atau 2 tahun sampai 3 tahun misalkan 3 tahun ke bawah 2 tahun ke atas kalau misalkan punya kerbau atau sapinya 400 ekor kemudian yang satu lagi yaitu hewan unta kalau hewan unta mungkin jarang 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 karena disini jarang tidak ada di Indonesia tidak ada ternak unta mungkin jadi tidak ibu jelaskan tapi kalau kalian ingin tahu bisa langsung di japri atau ditulis kolom komentar kemudian yang selanjutnya rikas atau barang temuan emas atau perak ditemukan dalam galian rikas itu barang temuan jadi misalkan kita menggali tanah kemudian menemukan emas atau perak maka wajib kita jakatkan dalam hal ini jakat jakat barang temuan tidak harus sampai nisab nisab itu 96 gram nisab itu yang tadi kayak emas kayak perak itu nisab 96 gram jadi misalkan kita kita menemukan emas atau perak di bawah 96 gram tetap ya kalau barang temuan itu harus dibayar ya iyalah ya kan cuma temu jadi tetap harus bayar jakatnya dan bayarnya juga sebanyak 20% jadi lebih besar lebih besar dari barang yang tadi kita punya nah ini kalau barang temuan khusus untuk barang temuan tidak harus 96 gram kemudian tidak harus 1 tahun kita memilikinya hukumnya wajib untuk dikeluarkan jaka sebanyak 20% ini untuk harta emas dan perak kalau misalkan harta galiannya bu misalkan menemukan gas atau apa ya kalau hasil tambang itu kayak batu bara nah itu tidak termasuk ke dalam barang temuan sebenarnya itu masuknya ke perniagaan karena itu kan bisa dijual diperjual belikan kalau barang barang seperti itu kemudian misalkan ada pertanyaan bu kalau misalkan kita menemukan uang itu apakah termasuk ke dalam barang temuan yang harus kita keluarkan jakannya tidak jadi uang itu tidak termasuk ke dalam barang ini karena barang temuan itu atau rikat hanya khusus barang yang kita temukan dalam galian kalau uang itu biasanya milik orang jadi milik orang yang harus kita kembalikan jadi tidak termasuk ke dalam barang temuan kemudian yang selanjutnya yaitu jakat pitra tadi kan kita bahas tentang jakat mal jadi jakat mal sekarang jakat pitra jakat pitra itu jakat yang diwajibkan atau yang wajib dikeluarkan oleh setiap individu untuk membersihkan jiwanya kalau tadi jakat mal untuk membersihkan harta karena sebagian dari harta kita ada orang lain maka beda halnya dengan jakat pitra kalau jakat pitra itu untuk mensuci atau membersihkan jiwa kita nah ini ada saat wajib yang pertama islam jelas hanya orang islam yang diwajibkan untuk membayar jakat yang ketiga ada kelebihan makanan untuk keluarga hidup pada hari itu jadi khusus bari di orang yang punya harta yang cukup untuk makan saat itu atau hari itu maka diwajibkan untuk membayar jakatnya jadi kalau misalkan untuk hari itu saja susah makan tidak bisa makan tidak punya harta itu tidak wajib yang ketiga hidup waktu matahari terbenam di akhir bulan Ramadan misalkan bayi yang baru lahir di hari terakhir bulan puasa itu juga wajib mengeluarkan jakat jadi setiap orang yang hidup bukan setiap orang ya jadi bukan setiap makhluk hidup tapi setiap orang manusia ya yang hidup meskipun di akhir bulan Ramadan seperti bayi yang baru lahir itu wajib nah kemudian berapa sih yang harus kita keluarkan untuk jakat kita yaitu satu sok atau setara dengan 2,5 kilogram beras misalkan jadi barang pokok ya makanan pokok seperti beras dan lain karena makanan pokok kita sehari-hari misalkan beras misalkan jadi yang harus kita keluarkan yaitu satu sok atau setara dengan 2,5 kilogram beras atau setara dengan 3,0 liter atau bisa dengan uang seharga makanan pokok tersebut misalkan karena saya misalkan tidak ada beras saya mau jakat tapi saya punya uang misalkan maka boleh jakatnya dengan uang yaitu seharga beras 2,5 kilogram misalkan beras berapa satu kilonya 10 ribu misalkan atau 12 ribu atau berapa misalkan 10 ribu berarti 2,5 gram itu 25 ribu jadi kita wajib mengeluarkan jakatnya 25 ribu itu sangat ringan sebetulnya kemudian kapan mengeluarkan jakat fitrah ini kapan waktu yang tepat untuk mengeluarkan jakat fitrah yang pertama itu mulai dari awal ramadhan mulai dari awal ramadhan tanggal satu puasa itu kita sudah bisa mengeluarkan jakat tetapi paling utamanya sebelum sholat idul fitri maka yang lebih utama yang lebih abdolnya itu di akhir bulan ramadhan makanya di kita di kita misalkan banyaknya orang yang mengeluarkan jakat fitrah itu di pas akhir-akhir ramadhan karena itu lebih utama atau lebih abdol kemudian yang selanjutnya siapa yang menerima siapa sih yang menerima jakat fitrah kita atau hasil dari jakat orang-orang ya itu tidak semua ya jelas tidak semua orang berhak menerima jakat kita ya itu harus memenuhi kriterianya yang pertama yaitu orang tersebut orang yang pakir orang yang tidak punya harta cukup atau penghasilan jadi beda ya pakir dan miskin mungkin kita sering menyamakan antara pakir dan miskin tapi itu beda ya jadi pakir itu orang yang punya penghasilan eh orang yang tidak punya penghasilan ya maaf jadi orang yang tidak punya pekerjaan atau orang yang tidak punya harta cukup atau penghasilan jadi tidak punya pekerjaan kemudian tidak punya harta nah itu orang yang pakir kemudian yang kedua orang yang miskin orang yang punya penghasilan tapi tidak mencukupi kebutuhan hidupnya atau orang tersebut punya penghasilan atau punya pekerjaan tapi mereka tidak bisa tidak mencukupi untuk kebutuhan hidupnya ya itu orang perbedaan pakir dan miskin jadi pakir itu orang yang punya penghasilan orang yang maaf jadi pakir itu orang yang tidak punya penghasilan, orang yang tidak punya pekerjaan, dan miskin itu orang yang punya penghasilan atau punya pekerjaan, tapi tidak memenuhi kebutuhan hidupnya tidak cukup kemudian yang selanjutnya, amil itu orang yang mengurus jakat misalkan yang seperti di masjid-masjid pada bulan Ramadan, itu orang yang menerima jakat kita, atau orang pertama yang kita serahkan jakat kita itu disebut dengan amil, atau orang yang mengurus jakat kita banyak ya, kalau sekarang ada badan amil jakat kemudian yang keempat mu'alaf, atau orang yang baru masuk islam, itu berhak menerima jakat yang kelima, haba sahaya atau orang yang dijadikan untuk merdeka, kalau untuk saat ini mungkin tidak ada ya, orang yang menjadi tawanan, atau orang yang belum merdeka kemudian gorim, orang yang punya banyak hutang, misalkan hutangnya banyak sekali, dimana-mana misalkan teman kalian banyak hutang di warung, di kantin, dimana hutang, hutangnya banyak lah istilahnya nah itu berhak menerima jakat kita, kemudian yang ketujuh, pisabililah, orang yang sedang berada di jalan Allah, atau mensyarkan agama, kalau untuk, kalau pisabililah itu identiknya orang-orang sering menyebut dengan istilah perang ya karena untuk saat ini mungkin tidak ada ya tapi lebih ke mensyarkan agama seperti ustadz, orang yang cerama orang yang memberikan agama ajaran agama mensyarkan menyebarkan agama itu juga berhak menerima jakat yang ke delapan Ibnu Sabil itu sedang dalam perjalanan atau orang yang musafir ya orang yang sedang dalam perjalanan atau orang musafir itu yang disebut dengan Ibnu Sabil nah ini ada delapan orang yang berhak atau siap menerima jakat kita nah itu saja materi yang Ibu bisa sampaikan pada pertemuan kali ini karena materinya terlalu banyak sebetulnya materi kemarin dan hari ini sama ya dalam satu bab tetapi kita bahas untuk tiga kali pertemuan saja mudah-mudahan bermanfaat dan apabila ada yang ingin ditanyakan bisa langsung japri atau tulis di kolom komentar nanti Ibu akan bahas di pertemuan selanjutnya nah jangan lupa juga untuk membuat catatan atau rangkuman ya di buku masing-masing supaya untuk nanti kalau UTS atau PTS bisa menghapannya itu saja yang bisa Ibu sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati